Di masa new normal ini memang sudah banyak yang beraktifitas di luar rumah seperti biasanya Tapi gak sedikit juga nih kaum mager yang masih rebahan di rumah aja Kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu untuk bermain game sampai keesokan hari tiba Katanya biar bisa masuk di komunitas e-sport Indonesia Walaupun begitu, tetap jaga pola tidur dan kesehatan ya Yaudah, selamat menonton Kaum yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya HP dengan embel-embel gaming memang selalu dilirik oleh kebanyakan orang Pasalnya, memainkan game populer seperti PUBG memang lebih asik dengan menggunakan HP gaming yang mengusung kualitas mumpuni Mulai dari layar dengan resolusi besar hingga refresh rate yang tinggi Belum lagi, penggunaan prosesor terkuat hingga dukungan tram besar Dengan begitu, bermain game berat akan jauh lebih nyaman dan tidak akan menemui kata nge-lag Iya kan? Nah, di segmen ini, Shifa bakal kasih rekomendasi HP gaming murah di tahun 2020 versi DKID Jangan skip video ini ya, bersama saya Shifa, and let's get started! Pada pertengahan Maret lalu, Nubia merilis sebuah smartphone gaming yang diberi nama Red Magic 5G Dengan spesifikasi layar terbaik yang punya refresh rate hingga 144Hz Nah, bagi kalian yang tidak ingin menguras dompet terlalu banyak, Nubia dengan sangat pengertian juga mengeluarkan Nubia Play 5G Sama seperti smartphone flagship yang rata-rata dirilis dalam versi Lite, Nubia Play 5G hadir dengan alternatif versi murahnya Dan tidak menghilangkan fitur layar 144Hz dan tetap mendukung jaringan 5G dengan Snapdragon 765G Menjadi smartphone gaming, tentunya Nubia Play 5G punya desain yang dibuat menarik perhatian dengan aksen garis di bodi belakangnya Hadir dalam 3 varian warna black, blue, and white, smartphone ini mengusung layar AMOLED Full HD Plus berdimensi 6,65 inch Chipset Snapdragon 765G dipasangkan dengan GPU Adreno 620, RAM 6GB dan 8GB, serta pilihan memori 128GB dan 256GB Kapasitas baterainya besar di 5100 mAh dan smartphone ini juga sudah mendukung fast charging 30W Di sisi software, smartphone ini sudah menjalankan Android 10 yang dibalut tampilan antarmuka Nubia UI 8.0 Dari segi kamera, Nubia Play 5G punya 4 kamera di bodi belakang yaitu 48MP Sony IMX582 sebagai sensor utama Ditemani sensor ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan depth sensor di bagian kiri 2MP Sedangkan di bagian kanannya terdapat lampu flash Ketika digunakan secara landscape, pengguna bisa memanfaatkan 2 tombol kapasitas pada samping bodi untuk kebutuhan gaming Di sisi depan, Nubia menyematkan kamera 12MP pada bezel atasnya yang ramping Ponsel pintar ini juga sudah terdapat fitur NFC yang sangat memudahkan penggunanya Tidak perlu cemas smartphone cepat panas karena Nubia menyiapkan teknologi Ice 2.5 Cooling System Yang terdiri dari lubang pendingin 61mm dan material penyebar panas seperti grafit dan thermal gel Nubia mengklaim kalau suhu smartphone-nya bisa ditekan sampai 16 derajat Celcius Yang gunanya untuk mendinginkan suhu smartphone ketika digunakan untuk bermain game berat Seperti PUBG serta Call of Duty Varian termurah dengan memori 6x128GB dibanderol seharga 5,2 jutaan Sementara varian tertingginya dijual seharga 6,5 jutaan Harga tersebut masih dibilang gak apa-apa alias masih wajar aja sih Mengingat spesifikasi yang ditawarkan cukup identik dengan sang kakak Jadi buat kalian yang cari smartphone gaming murah, berminatkah untuk meminang smartphone yang satu ini? Nubia Red Magic 5G yang dirilis belum lama ini dapat dilihat sebagai smartphone flagship dengan refresh rate layar paling tinggi yakni 144Hz Dari sudut pandang yang berbeda, ia juga bisa dianggap sebagai smartphone termurah yang mengemas chipset Snapdragon 865 dengan dibanderol harga sekitar 8,3 jutaan Embel-embel termurah itu sepertinya harus direlakan ke smartphone lain yakni Iho Neo 3 dari Vivo Ponsel ini juga menggunakan Snapdragon 865 di dapur pacunya Akan tetapi harga jualnya dimulai di angka sekitar 5,9 jutaan Mengemas layar 6,57 inch dengan panel yang masih IPS LCD Smartphone ini punya refresh rate yang sama dengan Nubia Red Magic 5G yakni mencapai 144Hz Dikarenakan tidak mengemas layar AMOLED, sensor sidik jarinya disatukan dengan tombol power dan bukan disematkan di balik layar Smartphone ini memiliki RAM berkapasitas 6, 8, dan 12GB Sedangkan penyimpanan internalnya sebesar 128GB dan 256GB Baterainya pun berkapasitas 4500 mAh dan sudah mendukung teknologi fast charging 44W 0-50% dalam waktu 20 menit, sedangkan 0-100% dalam waktu 58 menit Beralih ke sektor kameranya, Iho Neo 3 mengusung 3 kamera belakang dengan resolusi 48MP kamera ultrawide, 8MP sudut pandang, dan kamera makro 2MP Sedangkan kamera depannya 16MP Varian 6x128GB dibanderol seharga Rp 5,9 jutaan Xiaomi akhirnya meluncurkan penerus ponsel Pocophone F1 setelah 2 tahun absen nih guys Meluncurkan Pocophone F2 Pro pada Mei 2020 Ponsel ini memiliki panel AMOLED dengan ukuran 6,67 inch dan Full HD Plus Rasio screen to body mencapai 92,7% dengan refresh rate 60Hz dengan touch sampling rate hingga 180Hz Pocophone F2 Pro diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang mendukung koneksi 5G Chipset ini dipadukan dengan 2 jenis RAM dan memori internal, yakni 6GB dan 128GB Sedangkan memori internal 8GB dan 256GB Ponsel ini memiliki 4 kamera belakang Kamera utamanya adalah IMX686 beresolusi 64MP Kemudian ultrawide 13MP dan kamera makro 5MP Serta kamera depth sensor 2MP Ada pun kamera depan beresolusi 20MP dalam model pop-up Jadi layarnya pun luas tanpa ada gangguan apapun Ponsel ini memiliki baterai berkapasitas 4700mAh dengan fitur pengisian daya cepat 30W Ada juga fitur jack audio 3,5mm, pemindai sidik jari, dan NFC Ponsel ini hadir dalam 4 varian warna yakni neon blue, panom white, electric purple, dan cyber grey Pocophone F2 Pro dijual seharga 8,1 juta, varian RAM 6GB dan penyimpanan internalnya 128GB Meizu 17 Pro diperkenalkan pertama kali pada Mei 2020 Perangkat ini mengusung chipset Snapdragon 865 dan berjalan di atas sistem operasi Android 10 Material yang digunakan Meizu 17 Pro adalah premium keramik dan juga hadir dalam 3 warna menarik Yaitu black, light green, dan white Komponen pemrosesan tersebut diwadankan dengan RAM berkapasitas 8GB dan 12GB Serta memori penyimpanan internalnya sebesar 128GB dan 256GB Dan untuk daya tahan penggunaan, smartphone ini ditopang dengan baterai berkapasitas 4500mAh berjenis Livio Lanjut ke bagian multimedianya, Meizu menanamkan layar Super AMOLED kapasitif touchscreen berukuran 6,6 inch Dengan resolusi 1080 x 2340 pixel Layar tersebut dilengkapi dengan refresh rate 90Hz dan sudah mengusung fitur fingerprint di bawah layar Di sisi kameranya, Meizu 17 Pro mengandalkan kamera dengan resolusi 64MP kamera utama 8MP telephoto, 32MP ultrawide, dan 0,3MP depth sensor Sedangkan, kamera depannya memiliki resolusi 20MP Kamera tersebut dilengkapi dengan fitur XDR dan bisa digunakan untuk merekam video dengan resolusi maksimal 1080p 30fps Smartphone ini dibanderol harga Rp 9,9 jutaan untuk varian 12x258GB Apakah Rp 9,9 jutaan itu termasuk murah untuk smartphone dengan embel-embel gaming? Kasih tahu Siva di kolom komentar ya Itulah 4 smartphone gaming murah di tahun 2020 Kata Bebang Handika sih, list smartphone gaming di atas itu masuk kategori murah Tapi kalau Siva pribadi, termasuk mahal Dari uang segitu buat beli smartphone 1 biji, mending buat beli skincare dan udah dapat 1 gebok Auto wajah glowing kali ya Soalnya, Siva juga nggak perlu tuh embel-embel smartphone gaming Ya gimana ya, Siva main domba-dombaan di Hago dan game cacing aja kalah Apalagi main game berat kayak Fortnite atau PUBG Kalau menurut kalian, list smartphone gaming di atas tuh murah atau mahal sih? Siva doain deh, semoga selepas ini kalian dapat membeli salah satu HP di atas ya Amin Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita popular lainnya ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Maaf kalau Siva ada salah dalam pengucapan dan penyampaian Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID Akhir kata saya Siva pamit And see you on the next video Bye-bye 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 Bye-bye